Tapi kalo bulananya, sorry, agak sedikit persoalan Sebelum bulan itu ada kerjaan ga ya? Engga Engga, soalnya saat itu kan mau fokus sebenernya Teman-teman ada pilihan sebenernya masuk kerja atau fokus kesini Nah aku pilih fokusnya kesini Kayak gitu sih Wah gila Ini sih udah kayak gua, hajar aja, hajar bodo amat Enak ga bikin kita break? Jujur ga enak Jujurnya saya serangan dibully Bisa Inggris ya? Ya kalo misalkan aku ga bisa Bener ya aku buka pegawai Oh iya Halo guys, welcome back to my channel bareng gua Juli Xpor Sekarang gua kedatangan 2 tamu dari Bandung Ada tamu udah keren Perantakan dong Siapa yang putih, siapa yang hitam namanya Perantakan namanya Aku Yoga Indra dari Jawa 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 Apaan gitu? Saya Hikam dari Ikut-ikut Ada kerjasama Antara kalian berdua? Ya, klarifikasi saya dari Subang Oh Subang, oke Dari Yobaret juga Dan sebenernya gini, kalo misalnya dari cerita-cerita yang aku dengar Iya Katanya ini udah sukses banget Tinggal berdua nih Ah, ini yang sebelah sana Ah, tapi udah tau kalian umur 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 berapa? Saya di umur 21 sekarang 22 adalah Lu Yoga? 23 23 gila ya Gua udah berasa paling tua disini But anyway Lu main di dunia Xpor udah berapa tahun? Kalo dari awal pas gabung itu Sekarang udah kayaknya satu tahun Satu tahun lebih kayaknya Satu tahun lebih? Betul-betul Kalo saya dari Juli Juli bulan? Juli bulan Tahun ini Oh, ini baru 4 bulan lah ya Iya Tapi ngomong-ngomong gitu ya Kalo misalnya Yoga Gua tanya Yoga dulu Karena lu lebih lama nih Terjen ke dunia Xpor Lu langsung cari kayak Ah, gua main orang ya Atau lu Cari yang lain-lain dulu? Enggak sih Dulu kan sebenernya prosesnya Aku ingin prosesnya dia Nah, dulu kan aku Pas 2020 kan pandemi itu Intinya kan aku kerja Jadi sales gitu kan Terus Dikat lah Dan disitu kan nganggur tuh 7 bulan Sales apa sebelumnya? Sales mobil Sales mobil Sales mobil Nah, dari situ 7 bulan Aku nganggur kan Stress lah Apa ini? Harus kerjain apa? Terus itu ngebuka TikTok lah Terus ketemu TikTok kan dulu Ilmu nya Ya viral ya? Iya Sama Dan daging banget gitu Terus liat di Youtube Wah ini gila sih Terus ibaratnya Kita tinggal jalanin aja kan Ilmu-ilmu itu Terus itu tertarik lah Berarti bulan apa tuh? Waktu.. BC8 itu kayaknya November 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 Dari situ awal-awal Padahal aku chat di Youtube Semua aja aku bisa gabung ya gitu Tapi akhirnya waktu November Belajar langsung turun ke lapangan Tidak apa kayak Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Langsung turun Sudah bodoh sama ya? Terus kerjaan juga ya? Iya Soalnya udah capek gitu Mau gini-gini aja gitu Kayak gitu sih Tapi waktu lo turun Apa barangnya kayak Udah lah gue tau nih Apa yang gue mau kerjain? Ya karena Sebenarnya kan kita lihat Di videonya Wah cari dulu yang ketiga-ketiga Nah di situ Aku pohon mangga banyaknya Jadi main di mangga Main di mangga Nah di proses lah intinya Ya kita ke lapangan lah Kayaknya 2 bulan gagal lah Gagal lah Karena kan pusing lah Kalo ini buah-buahan Itu pemula ya Sebetulnya di sana Belum ada yang ekspor Dari situ Enggak menyerah lah Terus ke Nanas Soalnya di Subang kan Nanas Nanas banyak Dari Nanas Di situ agak lama 3 bulan Sekarang lagi Karena belum ada yang kirim dari Subang ya? Karena ada Tapi dikirim ke industri Oh Atau bikin selain bikin apa Jadi nggak ekspor dari sana langsung? Nggak Maksudnya untuk lo mabuka itu Agak sedikit repot ya? Bisa sih Tapi repot aja Repot Terus kalo Perbahnya emang bagus Cuman susah Dari situ kan Stuck tuh Stuck Pokoknya kita vakum 1 bulan lah 1 bulan 2 bulan Pokoknya Stress apalagi gitu kan? Nah itu lebih Jadi gini Posisi-posisi lo Waktu stuck nih Oh iya Iya Lo ngapain sih? Pokoknya mah lebih Ya Eh Kan bingung nih kayak nggak jalani Iya Terus lo bertanya nggak? Apa yang gue jalani ini bener ya? Iya Ya Itu yang saya rasain juga masih Sekarang Itu kan kembali lagi ke diri kita kan ada motivasi lah Kembali lagi motivasi mau gini-gini aja terus mau banggain orang tua kan? Udah lah aku terjun lagi Balik lagi Balik lagi Terus riset lagi produk apa Aku nonton video lagi Nonton video bisa ekspor kan? Oh mau coba produk berfaktur kan? Nah dari situ kan aku bisa cincin-cincin Oh ternyata carkol Itu Pasarnya masih bagus banget gitu Dari situ Terjun lah Carkol gitu Luar biasa Tapi kalo misalnya Eh Lu kan Juli ya? Juli betul Nah itu pas masuk juga apakah langsung Eh udah gue carkol aja nih? Bukan Hampir sama mirip kayak yoga Karena Saya dan yoga itu Tetanggaan lah desanya gitu Oh Aduh Mantura kita Mantura kita Iya iya Mantura kita terus terus Ya jadi Sama juga mirip Dari manga, nanas Jadi Oh karena di daerah kalian itu buah-buahan ya? Betul Oke Jadi waktu saya wisuda itu Semetanya mention temen saya Selamat ya juragan manga Karena saya sedih bawa manga gitu Oke oke Nah Saya sebelum tau bisa ekspor ini Sempet mention Semoga jadi bisa ekspor manga nih Iya 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 Nah dari situ Lihat ah Setelah sudah itu kan bingung ya? Lihat tiktok ketemu 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 Pak Julio Dari situ Oke saya mau belajar Akhirnya pelajari Pas di bab yang sudah cari supplier itu Akhirnya saya Oke saya mau cari manga Oke kan diurahan manga nih Hahaha Saya ambil dari manga Dari situ saya cari-cari Ternyata Oh manga itu Kurang Gini-gini Terus musiman Musiman Jadi susah Dari situ Langsung ke Nanas Karena Subang kan Ketan nanas Itu sama ya? Karena manga dan nanas ya? Iya Hahaha Terus Saya langsung ke Pertamanya ke tukang dagangnya dulu Dari tukang dagang Terus nanti Dari mana nih Sumpahnya dari sini Akhirnya ke petani Tapi ya nanas di Subang itu Memang Banyak Cuma agak sulit gitu Hmm Katanya dibuang-buang ya? Iya Kebanyakan itu dikirim ke industri Untuk dijadikan Masukin ke kaleng Kayak gitu Oke Akhirnya dari situ Saya sempat Apalagi gitu Saya gali lagi Lihat YouTube Ketulio Ketemu Briket Cuma di situ saya Akhirnya cari lagi nih Briket Ketulio juga di YouTube Ada arang kayu Hmm Saya sempat ngeletup Sama Ya Ayah saya Saya mau eksplor arang kayu nih Nah Ayah saya kan kerja di Sumedang loh Iya Di sana banyak pengrajin kayu Katanya suka bikin Arang kayu yang di timbun Oke Saya kan belum pelajari tuh Arang kayu Barangnya butuh aja ya? Iya Akhirnya saya langsung Berangkat ke sana Di mana? Sumedang Sumedang Dan Sumedangnya itu Bener-bener di Losok Masih hutan loh Tapi itu yang dikerjakan sama apa ini ya Pak? Furniture apa-apa ini? Enggak Jadi kayu log Oh kayu log Dulu itu Waktu saya SD itu Terus ayah saya itu sempat inget Katanya dulu pengrajin arang disana banyak Sekarang hilang Sekarang Masih ada sedikit Cuma yang ditimbun gitu Oh Jadi akhirnya saya berang ke sana Setelah Sudah Sudah disuruh Semuanya saya ambil Saya bakal Ncoba ini Ternyata setelah saya belajar lagi Harus Makaian gerungkung Gini-gini Bakar kayu kan Gak kaya bakar Arang pepurung Iya Karena Harus kadar airnya berapa Waduh Tiba Akhirnya Proses yang benarnya kan Tiba-tiba Dan itu akhirnya saya Cari lagi supplier Ketemu di Sumedang itu Ya udah Ada tumbuh Iya betul Bapak pergi Enggak Waktu itu saya habis vaksin Langsung Intinya saya mau ke supplier Pas ke supplier ternyata Arang kayu yang ditribun Gak masuk dalam ekspor Iya Karena kan bukan Itu kayu asalan Iya Kalau yang dibakar kan Kayu beneran Kayu beneran Kayu beneran Masih matang Benar tekniknya itu ada tekniknya Dan itu pembakaran itu Gak asal bakar Maksudnya itu Prosesnya itu sekitar 2 mingguan Sampai matang Iya Mesti itu tutup dulu Sampai matang sendiri kan Jadi lihatin dari asapnya Yang keluar gimana Betul Bukan cuma orang berpikir kayak Kayu ini dibakar Ini hitam Itu mah jadi debu ya Ini arang nih Ini Jadi debu kan Kalau misalnya kayu dibakar itu Diancur kan Jadi debu ya Betul Nah Bedanya sama arang yang dipasar Arang yang dipasar itu Ketika arangnya begini Kita kan hitam Kalau dia enggak ya Bersih ya Bersih ya Terus arang yang dipasarkan Biasanya pecah Kalau hitam Masih gelondong Iya Matang gitu Bukannya Jadi debu Buka Nah itu makanya Kadang-kadang bayar suka Nanya ya Iya Bersih nggak Bersih nggak Bersih nggak gitu kan Karena mereka suka pegang-pegang kan Lalu buat industri Bilangnya apa ya Kelas-kelas atas Maksudnya kayak mau pegang Beli barang Terus motor kan Gigi juga mereka Tapi ngomong-ngomong Setelah Akhirnya memutuskan Untuk biarkan kayu Iya Terus udah gitu Apa kelanjutannya Apa ngambil dari supplier Apa bikin sendiri Apa gimana Ya itu nggak mudah Di balik itu ada cerita lah Dari situ lah Ya kak Arang kan ketemu aku Yang ketemu di mana kalian beneran Selanjutnya Di supplier Di supplier Ketemu ngobrol sama Oh di Subedang Nah di Subang Oh di Subang Ya di Subang Terus kita ngobrol Oh satu visi Yaudah deh Kita gimana kalau kerjasama Kamu diproduksi Di Albu Kayu Aku di Bricard Iya Kamu yang produksi Aku yang jualin Waduh Aku yang jualin Udah tau kuncinya Tau kuncinya Pokoknya ada yang jualan sih Tapi akhirnya tetep bikin kan Bikin Karena memang Saya lihat juga Di sana potensinya itu Bisa membangun masyarakat sana Kenapa? Di sana banyak pengrajin kayu loh Jadi kayu yang Limbahnya Yang nggak bisa dijadikan loh Itu dibuang biasanya Atau di Dijual juga Kan banyak tahu Itu memakai kayu itu Cuma harganya Buat kayu bakar ya? Betul Harganya nggak kurang lah Akhirnya saya Udah intinya kalau ada limbah Limbah kayu yang nggak kepak Kirim aja ke saya Saya itu per kubik gitu Tapi banyak juga kan Ini apa namanya Serabutnya Banyak Saudasnya Banyak Banyak Justru itu saya lagi ngegali lagi Cuma saya lagi settle dulu Untuk di arang ini Itu ambil saudasnya dibakar Eh bukan dibakar sih Dicetak Biasanya kalau saudas itu Nggak langsung dibakar Jadi dia dibawa ke pabrik Kayak briket Cuma pas dia keluar Atau Udah termakan gitu loh Dia tuh ada ininya Apa? Ada Besi Jadi keluarnya itu bulat Jadi tengahnya itu bolong Baru di oven kan? Iya Jadi gosong Yang gosong itu aneh Di luar biasa ya? Iya Iya Karena di oven Makanya jadi sebenarnya Balik lagi Potensi-potensi ini kan Masih besar banget Nah kedepannya Kita tuh mau ngapain sih? Nah kalau kedepannya kan kita Alhamdulillah Kita udah pecatrol lah kok Iya Oh ini Untuk keberikan Alhamdulillah kita Ke Jerman Udah ke Jerman Berapa kontener sebulan? Kalau rencananya kita Udah menuju Tiga kontener per bulan lah Sekarang kan dia Dari satu pembeli Dari satu pembeli Ya gitu Dia ke Jerman Terjual ke Dimbarnel gitu Tapi satu bayar gitu Oke Satu bayar tiga kontener ya? Iya Mantep ya Tadi gue udah denger sih Jangan lah gue mau buka disini Gak tau lagi Pokoknya Jalan tiga kontener Fix diurah kaya sih Udah hasilnya Tapi intinya makanya Di ekspor tuh gak cuma duitnya ya? Tapi lu liat berapa pekerja Akhirnya terbantu Betul Iya gak sih? Kayaknya jalan sepuluh kontener Terus nanti Banyak orang yang Ujung-ujungnya di daerah lu Bawa kayu gitu ya? Itu seneng banget bro Itu senengnya di situ ya? Mereka kayak Ih gila ya Gue bisa bantu mereka lewat sini Walaupun saya aja pusing ya Bukan artinya kayak Kasih uang Kasih uang Iya betul Ini kan kehidupan mereka yang akhirnya Eh gue punya Bekerjaan Terus akhirnya kamu sekarang Rencangnya gimana? Abis tiga kontener Nyari bayar lagi gak? Apa tiga kontenernya udah Hmm? Iya Setelahnya kan harus dikembangin Ciko Harus dikembangin Kalau kedepannya sih Untuk permintaan Kemarin kita udah meeting Kayaknya ada permintaan dari Iran Nanti bayarnya mau datang Terus juga untuk minggu ini dari Arab Datang ya? Iya nanti Mulan ini insya Allah lah Tapi kamu udah pernah datang bayar belum? Belum Tapi Udah kirim sempur Udah kirim sempur Udah kirim sempur Tapi pengen aja Waktu awal-awal bayar datang nih Iya Keras aja itu gimana sih? Waduh Dia datang nih tapi fisik ya bukan suami ya Betul Cukuk-cuk-cuk Datang ke gudang ke pabrik Ya sebenernya kita Makanya pertama dibantu dia Si Inggris Nah Nah Sejujurnya saya Di bully Bisa Inggris Ada cerita Iya Dia juga sebenernya Bahasa Inggrisnya Nggak Bagus banget sih bayarnya Terus Ya kalau misalkan aku nggak bisa Bentar ya aku buka pergo-go Oh iya Begitu sih Tapi kan tembunya di pabrik ya? Iya di pabrik Oh dia pesan hotel Di datang pabrik gitu Iya Terus dia datang ke pabrik Iya datang ke pabrik gitu Nah biasanya di pabrik ngapain sih? Biar temen-temen pada tau tuh Dia biasanya sih kayak Sob Misalkan arang ya Sob bangkar gitu Dia Bener nggak Ini kalau di test drop segini Gitu Tapi cuma gitu doang kan? Iya gitu doang Terus Kesananya paling kalau kan Kalau di mana misalnya di Subang Kita ketangguban perahu ke mana Iya sisanya tuh bayar datang Mau jalan-jalan lah Nah kadang-kadang temen-temen tuh berpikir Kalau bayar datang tuh kayaknya mau diinspec Luar biasa gitu Padahal emang nggak Mereka tuh mau jalan-jalan Sebenernya dia pengen tau aja pabrik kita Iya Terus lihat barangnya Oh gini Iya aja Tapi lu rasanya gimana? Waktu awal udah di dekan juga ya? Panas dingin ya Yang pertama ngedet Tapi akhirnya udah waktu pertama kali Karena udah ketemu dulu kan Sebelumnya kirim ya Betul Lalu diajak ya? Iya Selanjutnya waktu ya Kami ngobrol kok satu visi Dia ngajak Oke lah yuk gitu Kan sama carol nih Yaudah kenapa aku nggak Kembalin juga ke arang kayu kan? Arang kayu apa lagi Permintanya banyak-banyak pak? Wih 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 Kemarin baru kirim sambal kemana? Untuk arang kayu Sekarang lagi mau kirim sambal ke Jordan gitu Ke Jordan? Betul Tapi luar biasa sih kalian Hebat maksudnya Membuat sesuatu yang nggak mungkin Jadi mungkin Iya kan kayak dulu Maksudnya kita ngomong ke diri sendiri aja dulu kayak Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Iya Biasanya di arang itu kan Di pasar-pasar Ya pasar lo gitu lah Yang bener aja nih arang bisa diekspor Iya Akhirnya saya perdalam Wih Banyak juga permintaan Iya maksudnya kayak dari awal Pencarian jati diri lah ya Iya Sampai akhirnya bisa Sampai sejauh ini Mungkin-mungkin kalau di flashback kayak Ih gila ya Hebat juga ya gue ya Iya nggak sih kayak Walaupun baru kirim sambal itu udah chat semua gitu Iya 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 Tapi artinya sudah ada progres Betul Maksudnya peduli amat deh Mau bayarnya order sekarang nggak sekarang gitu ya Yang penting kan Berprogres nggak stop gitu Iya Iya kan Soalnya aku juga prosesnya lama kok sampai closing itu hampir 9 bulan 9 bulan 9 bulan baru closing itu Nah 9 bulan Tapi kalau belum nanya sorry ya Agak sedikit persoalan 9 bulan itu ada kerjaan nggak ya Nggak Nggak soalnya Saat itu Kan mau fokus sebenarnya Sebenarnya ada pilihan Sebenarnya masuk kerja Atau fokus ke sini Nah aku pilih fokusnya ke sini Kayak gitu sih Wah gila Ini sih udah kayak gue Wah hajar aja hajar kudama Makanya kan sebenarnya kan kayak tadi Aku pindah ke arang kayu kan Berarti kan itu ada proses sebenarnya Kita tuh proses Jangan menyerah nggak Jangan menyerah itu Terus Mungkin kalau aku udah stop pas di nanasya bunda Iya sih Gitu Tapi kalau kamu waktu itu kuliah dimana? Tadi UAE UAE Jurusan ekonomi Ekonomi bisnis ya Ekonomi pembangunan Tapi kalau misalnya waktu kamu lulus Lulus kamu berapa sih? Baru ini? Baru Sekitar Agustusan Oh kemarin ya? Wisudanya Wah congrats ya Udah akhirnya Sarjana Ekonomi ESEI ya ESEI Luar biasa Tapi Pas kamu akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia Arang kayu gitu ya Rencananya apa sih? Rencananya nggak berfungsi kok Sekarang saya mau settling dulu di bagian produksi Setelah itu untuk settling di Eee Apa namanya? Manajemen Manajemennya Setelah Manajemen udah oke Kalau lokalnya udah jalan Lokal udah jalan Udah ada Nanti kan dapet cash flow dulu kan? Nggak ngulut-ngulut Saya mau bisa Langsung keluar Langsung keluar Dan saya mau bikin ada Brand sendiri Wih Ini 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 Nanti kita Pokoknya kan sebenernya Arang kayu itu Pemintanya banyak-banyak Banyak banget kok Banget Nah terus juga kan Di sana Kita bisa masukin ke Misalnya ke Sumarok Nanti mungkin Kita udah Ada kerjasama lah Sama Lain saudara kita di sana Wah Aku tuh suka banget kalau ngomongin brand Sebenernya Itu Profit ngeri banget asli Makanya nanti kedepannya kita Rencananya mungkin Kita bikin brand sendiri Untuk Arang kayu Langsung supply ke supermarket yang di luar Itu gampang dong Sekarang gini ya Contoh ya Lu supermarket deh Biar koernofinya gampang Lu supermarket Gue punya brand gue Prinsipal nih Daripada lu beli ke import Tiba-tiba Gue coba 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 Gue datang ada garam loh Berasanya di Iran misalnya Gue ngomong Mister Saya tangan pertama Saya producer Iya Saya bisa kasih harga yang Mister biasa beli Iya Oh enggak Ya pasti mau lah Mau Iya kan Tinggal gimana Kalian menyiapkan udang Iya Dan stok barang disana aja Maksudnya tak selalu ready Kalau punya adanya bisa enak sih Padahal kalau dari kita kan Mungkin harganya lebih bagus kan Pasti Pasti Nah ini yang dilakukan Sama beberapa temanku Mungkin teman-teman udah tau juga ceritanya Ya It's a long game business Itu udah pasti Tapi kalau misalnya mau cashflow Terus kita mau bicara soal impact di Seseorang kita ya Seseorang kita ya Seseorang kita yang mau gak mau Itu harus ekspor 4 titik Itu jadi kuat titiknya Datang jalan Cashflow jalan Terus dapatin Bukan apa ya Bukan apa kerja yang banyak di daerah kita Tapi kalau mau dapetin big money nya Iya Ya main di brand Betul Itu Iya Iya peluangnya gede sih Kalau Tapi sekarang tunggu gue berapa? Saya mah baru mau 10 Wah Maunya Cuma kan Maunya itu Tapi itu kapasitas berapa sih? Satu bulan Satu bulan itu kalau 10 Satu kontainer 10 tunggu itu satu kontainer Betul Ya berarti abis buat sendiri ya Iya Berarti tapi kalau misalnya Untuk saat ini tiba-tiba ada orderan Satu kontainer ngambil dari siapa? Yang sebelah sebelumnya Sebelah sebelumnya Nah itu jadi Ya jadi Sistemnya kalau misalnya Saya belum mencukupi Saya ngambil dari orang Tetap jadi trader juga Untuk menambah disini Untuk saat ini ya Saat ini Nah tapi balik lagi sih Gak harus semua orang bikin pabrik Enggak Enggak harus Enak gak bikin pabrik? Jujur gak enak Asli Tapi pakai karyawan nih? Karyawan ada Konsepnya gimana sih? Konsep si tungkumu ini? Konsepnya ya Biasanya Kalau di tungku itu Enggak Enggak seperti pabrik gede Enggak banyak mesin dan lain-lain Cuma nyiapin Kayu bakar sih sebenarnya Iya Terus dimasak lah ini Masak di oven Di oven Kalau operasional lainnya Ya Enggak terlalu besar sih Maksudnya kayak Depresi ini dan lain-lain Paling depresi Tungku cuma Bikin semen bangunan gitu Betul Kalau bocor doang sih Kita tambah Iya Tapi itu untuk karyawan sendiri Kamu ada gak sih? Maksudnya kayak Gambaran buat temen-temen orang yang Mungkin bikin pabrik Kayak punya karyawan banyak gitu Ada gak? Karyawan? Monthly cost gitu ya Kayak buat karyawan Ada gak? Apa kamu memberdayakan Petari-petari lokal untuk Nukle sendiri Bakar sendiri Apa gimana? Kalau saya sih ada Karena tungku ini ada yang khusus Yang hanya bakarnya itu bisa Enggak hanya bakar gitu kan Ada dua orang Yang udah pelatihan juga Yang di Subang itu Kemudian Saya pakai orang sana yang jelas Orang sana yang lokal sana yang harus megang Oh iya megang Tungkunya Dan orang sana Sama saya Masih muda Kayak saya Jadi mau dari nol Maksudnya Saya gak bisa gaji segini nih Kita sama-sama dari nol Kita Maju ke lokalan Kita gini Intinya sih gak semua bisa dikerjain sendiri ya Betul Makanya kadang-kadang Aku juga gergen sih Kalau anak muda ya Pikirnya kayak Udah lah gue mau kerjain A sampai J Sendirin Dapat duit sendiri Gak bisa Karena pekerjaan mau di ekspor Ini cukup banyak ya maksudnya Kita bicara produksi Produksinya sebenarnya udah ribet banget Apalagi kalo diberikan Ust Belum ibu-ibu yang penggin Belum yang mana gitu ya Tapi Dengan konsep seperti ini Sebenarnya enak banget ya Baru minir ini gaji si ibu-ibu ya Si bapanya terserah deh Mau dia masuk ya Dia gak masuk ya Pokoknya orderan Sekarang ya enak lah jadi trader Jadi serius jangan jadi punya pabrik Mereka kalo bilang Pokoknya punya pabrik itu puyeng Kecuali Kontrak kalian jelas Iya Makanya itu Saya mau disetelin dulu Sama manajemennya ini Iya maksudnya Sekurutungku untuk sekontainer Saat sendiri mah oke Tapi kalo misalnya Nanti udah pegang 20 kontainer Jangan bikin 200 tumpung Nah Saya gak lengkap Iya dong Kalau misalnya bikin 200 tumpung Budak juga Setelah kebutuhan Setelah kebutuhan ya Maksudnya Tinggal kita bagaimana manajemennya aja Kayak Traflokan juga gak punya pesawat Betul Iya kan Salah satu mas kapal ini Kemarin katanya Rumki Traflokan juga Ya udahlah Terus Apa hubungannya Iya kan Yang penting dia tetep jualin tiket Saya jualin Dia gak jualin Nah makanya menurutku Sebenernya konsep-konsep seperti ini Konsep-konsep hari Cuman Kedepannya Ya tadi kalian big fan bikin berani Iya Udah ada ini gak sih Apa Ya minimal Gerakan sedikit lah Untuk bisa bener-bener Makin eksekusi Pemikiran tersebut Saat ini sih kita kan udah Kerjasama Yang pertama itu Kejendan ya Kita udah Kerjasama Apa Kedubus Kedubus yang Megang di ekonomi Misalnya Ini dia membantu kita lah Untuk Misalkan Oh disini Supermobile ini ada kebutuhan Begini Nanti kita akan tinggal masuk Nah Ini yang tadi aku bilang tricky ya Kalo misalnya Cuman minta link Iya Berat Mesti di prepare Kalau yang tadi aku bilang tuh Iya Pokoknya udah jadi aja Udah All in Pokoknya dia cuman bilang kayak Ini kenalin nih Ini Supplier ini produsen dari Indonesia Barang ada iya siap kirim Jangan menghalusin nasinya Iya jangan buat mereka berimajinasi Kalo buat mereka berimajinasi Nanti kitanya yang capek Kayak ada nggak? Ada Tapi kok susah ya Karena pertama Mereka bukan kita Kedua mereka nggak ngeliat lapangan Mereka ngeliat barang Mereka ngeliat barang Mereka nggak tahu cara mainnya Jadi memang usia dikasih ya Kerjaan mereka ya Wow Tapi kalo misalnya Untuk target sendiri Kalian ada nggak sih Untuk kayak Gue bikin brand gitu Di luar negeri Maksudnya Tahun lainnya kapan? Mungkin Awat tahun ini lah mungkin Wah Sambil jalan Iya Sambil bikin brand dikit-dikit ya Nah iya Betul Saya telan-telan di lokalnya dulu Masuk ke Lotema Oh iya S hardware Oh iya Eh satu harga lebih banyak ya? Iya iya Itu harga cuma harga Teman-teman nggak tahu ya Kalo areng di S hardware Mahal ya 100 ribuan ya? Betul Gila ya Mulai dari sana lah Maksudnya Ya ilmu ini pun kepake di lokal lah Betul Iya di luar negeri dan lain sebagainya Tapi Sebelum kita tutup video ini Ada nggak sih Kayak dari kalian berdua Dari kamu dulu deh Untuk kayak Motivasi buat teman-teman Di posisi kamu kayak Satu bulan, dua bulan Burn out, stress Apa yang harus kamu Apa yang kamu lakukan saat itu? Saya jujur aja Sampai Nggak bisa tidur Cuma Ya udah Jalanin aja lah Kalo ada masalah Hadapin Ikutin aja Alunnya Ini sederhana Tapi kalo dilakuin Berarti minta pun Berarti konsisten Konsisten Persisten Iya kan? Iya sebetul Tapi kalo yoga sendiri ada nggak sih Maksudnya kayak Ya satu kata dua kata Buat teman-teman Biar kayak I'm back Kalo jujur aja Sebetnya aku kan mulai Dari bener-bener Bener-bener Anak orang kaya kali Ya Iya Kliknya seorang tua Tengoknya orang tua Nggak tahu sebenarnya Tahu pas closing aja Oke Itu Lalu nggak di support kan Ada doa Ada doa Intinya doa kan Yang terbaik Awamah nggak tahu ya Apa yang di doain Pokoknya anak saya jadi sukses Iya Kerjaan apa ya Pokoknya Kalo Saat doa teman-teman Jangan menyerah tapi bangga gak seorang-orang Thomas? bangga sekarang bangkitnya sih ini gitu ya kan cuma tanggung jawab ngejarak tanggung jawab itu berat iya sih tapi ya bener sih, maksudnya sebuah statement yang sederhana yang nyerah, maju terus legowo lah legowo, maksudnya 1-2 bulan bernawat, okelah namanya juga cari jati diri kali ya tapi ya, semoga video ini bisa dibantu temen-temen semua untuk bisa dapetin jati dirinya dari produk apain yang wujud jangan gara-gara ini jadi carol semua iya jangan ya jangan ada rezekinya masing-masing kan yang tadi kalian coba lihat di sekitar kalian ada apa kalau di sekitar kalian gak ada apa-apa gak ada brinket, gak ada arka ini jangan di main jangan di sini sukses terus akhirnya ikut itu karena gak jalan juga ya iya kayaknya beda tangan beda rasa gitu loh iya makanya iya makanya rezekinya dimana itu harus dijari sendiri ya kurang lebih seperti itu, terima kasih untuk kalian nanti lu udah jujur nanti nanti kita harus bahas pekerjaan-pekerjaan besar selanjutnya iya 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 selamat menikmati